Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang seger banget hari ini kita akan bikin soto ayam ya tapi Flavis gak usah khawatir ini soto ayamnya bener-bener simple tapi rasanya enak banget kita akan pakai ayam sebanyak 1 ekor ini kurang lebih 1 kg kemudian untuk bumbu halusnya cuma ini aja Flavis disini kita pakai kemiri disini sebanyak 6 kemudian disini ada kunyit kunyitnya gak usah banyak-banyak seruas aja kemudian ada merica ketumbar jahe bawang putih dan juga ada bawang merah bumbu ini akan kita haluskan ya kita akan menghaluskannya menggunakan blender Flavis juga bisa menghaluskannya pakai ulekan kalau mau nah ini bumbunya sudah halus sekarang kita siap untuk memasaknya siapkan wajan untuk wajannya disini aku pakai wajan dari Revan ya atau wok pen dari Revan kalau aku sih ngomongnya kepenaknya tuh wajan gitu kemudian kita tambahkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan kalau sudah panas kita masukkan bumbunya kemudian kita akan tumis sampai nanti bumbunya berbau harum banget atau wangi banget setelah itu disini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya ada daun salam kemudian disini ada laos dan ada serai kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya betul-betul harum banget dan tekstur bumbunya udah gak basah lagi udah agak kering seperti ini baru setelah itu kita akan masukkan ayamnya nah begitu ayamnya masuk selanjutnya jangan langsung beri air ya kita akan masak dulu sebentar kita akan aduk-aduk sampai nanti ayamnya kaku setelah itu baru kita akan tambahkan air nah disini akhirnya aku pakai sebanyak 3 liter ya ini untuk kebujuan awal aku pakai 3 liter dan kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk nah disini akan kita bumbuin langsung pakai garam ini saya cukupnya aja kemudian tambahkan sedikit gula jawa flavis kalau misalnya gak terlalu suka gula jawa juga boleh di skip ya kadang-kadang ada orang yang gak terlalu suka ada rasa gula dimasakannya gitu jadi itu sesuai dengan selera flavis kalau aku lebih suka pakai gula karena untuk menyeimbangkan rasa dan sedikit manis nah kalau sudah empuk ayamnya kita akan angkat nanti biarkan dingin nanti kita akan goreng ayamnya nah ini kan airnya sudah berkurang banyak loh fish nah nanti kita akan tambahkan lagi air ini kurang lebih aku tambahkan sebanyak setengah liter dan kalau misalnya dirasa kurang asin boleh tambahkan garam kalau flavis mau pakai penyedap rasa misalnya kaldu ayam ataupun micin itu juga boleh banget biar rasanya tambah gurih banget nah ini ayamnya akan kita masak sampai nanti mendidih dan tanek sementara itu kita akan goreng ayamnya siapkan wajan dan minyak sesukupnya nah disini untuk menggorengnya aku pakai frypan dari revan dan juga spatulanya ini aku pakai spatula silikon dari fiera nah ini ayamnya akan kita goreng sampai nanti kuning kecoklatan kalau sudah kuning kecoklatan kita akan angkat gak usah lama-lama gorengnya karena ayamnya sudah matang kita tinggal goreng sreng pakai minyak panas kalau sudah cepat kita angkat nah ini kita goreng lagi tadi wajannya kecil jadi aku pakai dua kali gorengan ini sudah matang sekarang kita akan siapkan dengan teman-temannya nah ini kuahnya juga sudah matang nah untuk isiannya disini sudah komplit banget sudah pepek banget disini aku siapkan ada ayam gorengnya tadi ini yang sudah kita goreng ya kemudian ada telur rebus dan juga ada kol ini sudah direbus ya dan ada toge yang juga sudah direbus ada bihunnya juga sudah direbus soun maksudnya maaf bukan bihun dan juga ada jeruk nipis nah disini kita tambahkan lagi berambang goreng supaya lebih wangi dan juga ada daun bawang dan seledri dan gak boleh ketinggalan kita pakai sambal Flavis kalau mau boleh tambahkan kecap ya nah sekarang kita akan racik sotonya kita ambil togeknya sedikit kemudian kita ambil kolnya sedikit kita ambil sounnya juga sedikit dan juga telurnya sekarang kita tinggal suir-suirin ayamnya ini karena ayamnya gendut banget dagingnya juga banyak banget nah ini kalau kita bikin soto sendiri kan sesuai dengan selera kita ngaturnya karena kalau kita beli di luar ayamnya cuma sedikit banget ini kita tambahkan lagi ada berambang goreng daun bawang seledri kemudian sambal juga jeruk nipis dan kuahnya jangan lupa kalau misalnya mau nuang kita aduk dulu supaya bumbunya rata nah ini aromanya udah harum banget rasanya juga seger banget ini nanti kita tinggal memakai nasi anget kemudian kalau misalnya ada boleh tambahkan kerupuk ini anakku udah gak sabar pengen makan sotonya selamat mencoba ya terima kasih banyak sudah menyaksikan video vlogifikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan mujair ini akan kita bikin gulet ya ini aku siapkan ikannya sebanyak 1 kg pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya disini aku siapkan wajan untuk wajannya atau frypan aku pakai merek dari revan ya nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya Flavis pengen beli kemudian kita siapkan minyak secukupnya kalau sudah panas kita akan goreng ikannya sarang gorengnya serang gorengnya dihubuk satu kali-kali aja Flavis misalnya bagian bawah sudah kering kemudian baru kita gali selanjutnya kita tinggalkan sampai kering lagi baru kita angkat jadi tidak khawatir hancur ya nantinya nah seperti ini aja ini sudah matang ini juga warnanya sudah cantik banget sekarang kita sisihkan kita goreng lagi sisa ikannya ini kita goreng sampai nanti warnanya juga tetap lapan seperti ini ini sudah matang kita sisihkan kemudian kita siapkan bumbu halusnya disini ada cabai merah keriting ada bawang merah bawang putih dan juga ada kunir bumbunya akan kita haluskan beri sedikit air atau minyak seperti yang kita jantang untuk menghaluskannya ini bumbunya sudah halus sekarang kita siap untuk menemis bumbunya siapkan wajan ini aku wajannya pakai mereknya juga dari revan nanti linknya taruh di deskripsi box kalau misalnya pelapis pengen beli alat-alat seperti yang aku pakai ini kita siapkan juga minyak sedikit aja kemudian kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan nah setelah ini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya ada serai daun jeruk daun salam kita akan tumis sampai bumbunya harum dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini warnanya juga sudah mulai cantik sangat ya baru setelah ini kita akan masukkan santan nah ini santannya aku pakai 500 ml dari setengah butir kelapa ya kita akan masak sampai nanti santannya enak dan tanah oh iya kita akan makan lagi bumbu lainnya disini ada gula jawa dan garam secukupnya tapi juga bisa pakai gula pasir kalau mau kita akan masak sampai nanti kuahnya itu udah enak dan santannya tanah baru setelah itu kita akan masukkan ikannya nah disini selain ada ikan nanti juga akan aku tambahkan bahan-bahan lainnya disini ada tomat dan cabai rawit hijau ini cabai rawit hijau sebanyak satu genggam aja kemudian tomatnya kita pakai sebanyak tiga kemudian dipotong-potong ya setelah ini kita tambahkan lagi daun kemangi supaya aromanya lebih harum lagi nah sekarang masaknya udah gak usah lama-lama lagi kita tinggal aduk-aduk sebentar biar nanti warnanya tetap cantik tomatnya juga masih seger saat kita maem dan cabainya juga masih seger nah seperti ini aja ini udah cukup aromanya udah harum banget rasanya juga sudah enak banget sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini tinggal kita ambil nasi hangat yang banyak kalau kita ada tempe goreng tepung atau goreng sereng itu juga akan enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai hi Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang seger-seger banget hari ini kita akan bikin sayur bening bayam ini masakannya orang desa tapi rasanya enak banget seger banget ini kita siapkan bayamnya sebanyak dua ikat ya kemudian bayamnya kita peti kita ambil bagian atasnya aja yang bawahnya enggak usah karena biasanya suka alot nah sayur bening ini cocok banget kalau pakai sambal terasi terus ada tempe gorengnya tempe goreng tepung boleh tempe goreng sereng boleh nah sekarang ini bayam sudah kita petik-petik kita cuci yang bersih ya kemudian setelah ini kita siapkan bahan tambahannya disini kita pakai jagung manis ini jagungnya akan kita potong ini kurang lebih 2-3 cm kalau misalnya Flavis enggak mau potong-potong kayak gini Flavis juga bisa motongnya caranya diserut dipretelin aja itu juga boleh banget enggak apa-apa terserah seleranya Flavis di rumah aja kalau sudah dipotong-potong kita sisikan dulu kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu wortel wortelnya kita siapkan 4 ini aku pakai ukuran yang sedeng aja kemudian ini biar tambah cantik wortelnya kita bikin kembang kayak gini ya biar anak-anak biar tambah suka dan tambah lahap untuk memakannya kita akan potong semuanya kalau sudah dipotong kita akan sisikan dulu kemudian disini kita akan siapkan bumbu-bumbunya untuk bumbunya disini kita siapkan ini bumbu utama kalau kita bikin sayur bening ini kita pakai kencur kadang-kadang juga ada yang pakai kunci itu juga enggak apa-apa rasanya sama-sama punya ciri khas dan wanginya juga punya ciri khas kemudian kita tambahkan lagi bawang putih bawang putihnya juga cukup kita potong-potong setelah itu kita tambahkan lagi bawang merah bawang merahnya juga kita potong-potong nanti selain ada bawang merah yang basah kita juga akan pakai berambang goreng di akhir masakan biar tambah wangi nah ini kita siapkan air ya kalau sudah mendidih kita masukkan terlebih dahulu jagungnya kemudian kita akan rebus sampai nanti jagungnya mateng setelah itu baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya nah ini jagungnya sudah mateng kemudian sekarang kita masukkan bumbunya terlebih dahulu tadi ada kencur bawang putih bawang merah kemudian kita tambahkan lagi daun salam kemudian gula pasir secukupnya garam secukupnya kemudian kita masukkan lagi wortelnya kita aduk-aduk sebentar nah kita akan masak nanti sampai wortelnya setengah mateng baru setelah itu kita akan masukkan bayamnya nah ini sudah mendidih dan wortelnya juga sudah mulai setengah mateng kita masukkan bayamnya nah kalau bayamnya udah masuk masaknya gak usah terlalu lama lagi Flavis karena bayam kan cepat empuk jadi masaknya sebentar aja dan biar nanti juga gak terlalu lonyet ya nah seperti ini aja ini bayamnya udah cukup mateng wortelnya juga sudah mateng jagungnya juga sudah mateng untuk terakhirnya kita tambahkan lagi berambang goreng ini kalau berambang goreng fungsinya supaya aromanya tuh lebih harum banget dan juga rasanya jadi lebih gurih gitu kadang-kadang Flavis juga suka mungkin ada yang mau tambahkan penyedap rasa lagi juga boleh tapi hari ini aku gak pakai biar rasanya tuh seger banget nah ini sudah siap kita sajikan di meja makan ini tinggal kita siapkan nasi yang banyak kemudian sambal terasi sambal tomat kemudian tambahkan sambal kecombrang wah ini akan jadi menu istimewa banget yang penting tempe goreng sering atau tempe goreng tepungnya gak boleh ketinggalan termasih banyaknya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam hari ini ayamnya gak cuma kita goreng karena nanti kita akan santenin dengan daun singkong ini ayamnya kita marinasi dulu dengan sedikit garam ya kurang lebih 30 menit setelah itu kita akan goreng ayamnya untuk menggoreng ayamnya disini aku menggunakan wajan dari Revan kalau sudah panas kita masukkan ayamnya kemudian kalau misalnya bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan kita balik baliknya cukup sekali aja Flavik begitu bawahnya sudah kuning kecoklatan kita balik kalau sudah kuning kecoklatan lagi kita siap angkat ini warnanya cantik banget ini sudah mateng setelah itu kita sisihkan kemudian kita akan goreng sisa ayamnya tadi kalau sudah goreng semua kita sisihkan setelah itu kita siapkan bahan tambahannya disini aku pakai daun singkong ini jenis daun singkong karet Flavis bisa pakai jenis daun singkong lain kalau zaman dulu Flavikasi itu takut makan daun singkong karet karena takut mendem gitu padahal sebenarnya enggak bahkan sekarang banyak banget yang jual jenis daun singkong ini di pasaran ini karena sudah dipetik semua kita akan cuci bersih terlebih dahulu setelah itu baru kita akan rebus pastikan sebelum rebus airnya sudah harus menggolak-ngolak ya atau benar-benar mendidih supaya warnanya nanti enggak kemelirun atau udah enggak hijau lagi gitu Flavis juga bisa pakai ada teman-teman Flavis yang mungkin pakai baking soda atau pakai garam atau pakai minyak sedikit itu juga boleh baru-baru berjauh singkong kalau sudah mateng kita akan sisihkan nanti kita akan peres airnya ya kalau sudah di peres ini kita akan potong-potong tipis-tipis supaya nanti maamnya lebih gampang sudah dipotong-potong kita sisihkan terlebih dahulu setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini simple banget cuma ada bawang putih sebanyak 8 ada bawang merah sebanyak 12 kemudian ada kemiri sebanyak 6 ada 2 cm kuni 3 cm jahe dan setengah sendok teh merica disini Flavis bisa pakai yang bulat ataupun pakai yang bubuk ini kita haluskan menggunakan ulet kan lalu bisa menghaluskan menggunakan blender kalau pakai blender nanti jadi sedikit air atau minyak setelah lebih gampang untuk menghaluskannya ya kalau sudah halus kita akan sisihkan kemudian kita siap untuk menumisnya siapkan minyak sedikit kemudian kalau sudah panas kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan untuk masaknya disini aku menggunakan wok pan atau wajan ini dari raivant juga kalau bumbunya sudah harum kita masukkan laos kemudian daun salam dan serai oh iya nanti kalau misalnya satu pengen beli wajan atau alat masak yang seperti aku pakai nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya nah ini kalau bumbunya sudah harum banget kita masukkan ayamnya kemudian daun singkongnya sekalian setelah ini kita akan aduk-aduk biarkan semua bahan tersampu rata setelah ini baru kita akan masukkan santan untuk santannya disini aku pakai santan 1 liter dari 1 butir kelapa ya tapi juga bisa pakai santan instan kalau mau kemudian tambahkan lagi gula jawa gula pasir juga boleh terus penyedap rasa kemudian garam secukupnya setelah ini kita akan masak pertama-tama kita akan masak pakai lebih besar kalau sudah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti santannya tanah dan bumbunya juga meresap ke dalam daging ayamnya dan rasanya juga udah enak banget baru setelah itu kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan ini sudah jadi tinggal ambil nasi anget gak perlu lauk lain lagi karena sudah ada sayur dan ayamnya terima kasih banyaknya sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep pelas atau ada juga yang bilang bodoh ini kita siapkan kelapa yang masih agak mudah sebanyak separoh ya kemudian setelah itu untuk bahan isiannya selain ada kelapa kita akan pakai tempe nah ini aku siapkan tempennya sebanyak 2 papan ini kalau ditimbang kurang lebih beratnya 300 gram kemudian tempennya kita potong-potong untuk motongnya kita potong sekecil-kecil mungkin ya biar nanti bumbunya lebih cepat meresap ke dalam tempennya kalau sudah dipotong-potong kita akan masukkan ke dalam wadah berisi kelapa parutnya selain ada tempe disini juga kita akan siapkan isiannya kita akan pakai petek ini peteknya kurang lebih segenggam tadi aku pakai 4 lenjer kalau misalnya Flavis tidak ada petek seperti ini Flavis juga bisa pakai petek Cina kalau di tempat Flavis itu namanya kelandingan Flavis bisa pilih salah satu ya mau petek ini ataupun petek Cina nah ini karena peteknya besar-besar kita akan potong jadi kecil-kecil kalau sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam wadah berisi tempe dan juga kelapa setelah itu kita siapkan bahan lainnya disini kita akan pakai daun so atau daun linjo ini masih segar banget karena tadi benar-benar baru petik di kebun kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan siapkan bahan bumbu disini ada bawang merah bawang putih cabai merah keriting dan gak ketinggalan ada gengcur kemudian tambahkan lagi gula pasir garam sesukupnya beda proses secukupnya kalau misalnya Flavis mau lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah setelah ini kita akan haluskan disini aku menghaluskannya menggunakan ulekan Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai chopper kalau sudah halus kita akan masukkan ke dalam wadah berisi tadi ada daun so ada pete ada tempe dan ada kelapa kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata nanti Flavis bisa koreksi rasa kalau misalnya kurang manis ataupun kurang asin bisa tambahkan garam dan juga gula pasir kalau sudah rata sekarang kita siapkan daun pisang daun pisangnya sudah di alum-alum terlebih dahulu supaya nanti tidak gampang pecah pertama-tama kita siapkan satu lembar daun kemudian kita akan tambahkan daun salam setelah itu kita akan isi dengan bahan-bahan yang sudah tadi kita campur-campur setelah itu kita akan bungkus cara membukusnya begini seperti kita bikin lagasari kampung kalau kita bikin kayak gini namanya ditum ini akan kita tum atau kita sematkan pakai tusuk gigi kita akan lakukan semua sampai adonannya habis setelah itu kita akan kukus pastikan sebelum mengukus airnya sudah harus mendidih atau menggolak-ngolak terlebih dahulu setelah itu kita akan kukus selama 1 jam setelah air mendidih nah ini sudah 1 jam kita kukus setelah ini kita langsung siapkan di meja makan nah aku akan bikin ke Flavish isinya itu kayak gimana sih karena ini aromanya udah harum tadi ada pencur pete apalagi kita bungkus dengan daun pisang yang bikin aromanya jadi tambah wangi lagi nah ini dia hasilnya hasil botok kita hari ini atau pelas kita hari ini ini aromanya harum banget ini cocok dimakam pake nasi anget dan juga kalau bisa Flavish mau boleh tambahkan tahu goreng sereng terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hai Flavish ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tempe dan juga tahu bacem ini resepnya praktis banget karena kita gak perlu goreng lagi setelah kita ungkep jadi kita akan bikin langsung siap saji ini tempenya aku siapkan 2 bungkus ini kurang lebih beratnya 300 gram ini aku potong sengaja besar-besar biar nanti kelihatan lebih wow selain ada tempe kita siapkan juga tahu ini tahunya aku pakai tahu coklat tahu goreng Flavis juga bisa pakai tahu putih kalau misalnya gak ada tahu coklat ini tahu tempenya sudah siap kita sisihkan dulu sekarang kita akan siapkan bumbunya disini bumbunya ada bawang putih ada bawang merah dan juga ada kemiri kemudian kita tambahkan cabai rawit dan juga ada ketumbar Flavis kalau misalnya gak mau pedas nanti bisa pakai cabai merah yang besar ya hari ini karena aku maunya pedas jadi aku pakainya cabai rawit nah bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulekan Flavis juga bisa pakai blender kalau mau ya ini sudah halus sekarang kita langsung aja memasaknya disini kita siapkan wajan dan sedikit minyak kalau sudah panas kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget setelah itu kita akan tambahkan laos kemudian ada daun salam kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti singgunya harum banget baru setelah itu kita akan masukkan tempe dan juga tahunya setelah tempe dan tahu masuk sekarang kita aduk-aduk dulu setelah ini baru kita akan masukkan air disini tapi kita pakai air biasa ataupun air kelapa kalau pakai air kelapa nanti jadinya lebih giri kemudian kita tambahkan lagi gula jawa dan juga kita akan tambahkan lagi kecap nah ngasih kecapnya ini penting Flavis ini tergantung kecap yang Flavis punya tipenya kayak gimana kalau yang tipe punya aku aku pakai kecap gencana ini lebih encer dibandingkan kecap yang lain misalnya kayak merek Bangung ataupun ABC pokoknya nanti disesuaikan aja dengan kecap yang Flavis punya kalau misalnya lebih kental berarti kecapnya lebih sedikit kalau kecapnya encer berarti lebih banyak setelah ini kita akan ungkep tempe dan juga tahunya pertama-tama kita akan pakai api besar dulu kalau misalnya sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya kita akan masak dengan api kecil dalam waktu yang agak lama supaya bumbunya benar-benar resep banget kita akan ungket sampai nanti kuahnya asat nah ini sudah hampir asat kita akan aduk-aduk kalau sudah hampir asat harus aduk terus supaya tidak gosong karena manis kalau tidak diaduk-aduk nanti gosong seperti ini saja Flavis ini sudah matang aromanya harum banget apalagi tadi ada caget rawit dan juga kecapnya itu benar-benar bikin kita jadi lapar banget sekarang gak selama-lama lagi kita langsung aja siapkan di meja makan tinggal kita ambil nasi anget yang banyak kalau misalnya Flavis mau bisa tambahkan sayur pening bayam ataupun tumis kangkung wah enak banget terima terima